Bisa disadap lagi ya dengan ketebalan kulit bisa mencapai tujuh untuk bidang sadap ini kita bedakan menjadi dua bidang sadap ini kalau ini B01 ya kulit perawan pertama dulu ini namanya B01 terus kulit perawan kedua ini B02 ya Bu gimana oh gitu disini banyak perawan Pak kalau disini mungkin ya yang kedua B02 ya B02 untuk B01 ini disadap selama 5 tahun ya 5 tahun ini satu bidang sadap ini dengan ketinggian 130 ini sadap selama 5 tahun 5 tahun setelah ini habis selama 5 tahun kita kembali ke ini B02 B02 dengan ketinggian sama 130 130 kita ukur lagi ini kita ukur lagi ya ketinggian 130 kasadap di kulit perawan kedua B02 juga sama 5 tahun selama 5 tahun ya 5 tahun terus ini nanti kalau 5 tahun habis ini kita kembali ya B01 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 sampe 1 & Beryat jadi atau 5 tahun kita maju nanti Sampai lebih ya 5 tahun 5 tahun nya kembali ke B01 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 tapi diberapa tahun 11 tahun kan 11 tahun nah kita sadap atas sadap bawah sadap atas namanya double cut dua irisan sadap bawah double cut ya istilahnya double cut sadap bawah dan sadap atas bedanya kalau sadap bawah ini kita pakai setengah spiral setengah spiral ini spiral kalau untuk sadap atas kita pakai seperempat ada gambarnya nih seperempat bergantian habis terus berikutnya B1 sama B2 saya ulang B01 B01 itu kulit perawan pertama B02 kulit perawan kedua terus kulit kulian pertama kulit kedua terus ini untuk sadap atas ini masih kulit perawan ini ya karena disini untuk sadap atas ini terhadap tidak diperlukan kulit kulian ini setelahnya nanti dihabiskan ya tidak dibutuhkan lagi kulit kulit kulian ya namanya tetap B bukan ya ini namanya kalau sadap atas ini 01 01 01 untuk sini nanti 02 itu bedanya B sama H apa Pak ya kalau istilahnya ya ada sama B ini kalau saya secara teori belum menerima ya tapi untuk saya kalau Hai itu istilahnya high atas gila tapi kenapa kok ada high nggak ada low ya bedanya itu ya kalau saya mengecelahkan kalau Hai itu hai gitu aja ya itu mungkin ya sampai sini sudah jelas ya kita terus ada patas keempat dan setengah spiral tapi perpat spiralnya terus dari sini sudah jelas ya sekarang kita menginjah ke sistem sadap cara penyakit disini ada istilah S2 D3 S2 D3 S2 itu kode spiral spiral ini ini kalau ini kita akan pakai setengah sekali makanya tiap-tiap penyakit itu hancar namanya bagian penyakit itu hancar kalau hari ini ya hari ini itu sadap penyakit itu seterusnya makanya disebut S2 D3 tiga hari sekali di sadap ya ada juga S2 D2 dua hari sekali di sadap ya di sini jelas ya untuk populasi satu hancar ya untuk tanaman muda terutama untuk buka sadar itu 400 itu tadi kalau pohonnya normal seperti ini yang ada dilihat seperti ini ini rata-rata perhancah itu bisa mencapai 40 liter dengan produksi 40 liter rata-rata ya dalam satu pohon sekitar satu mili satu mili ya betul satu mili ya dengan jumlah pohon 400 ya dengan pohon dengan hasil 40 ya 40 dibagi 400 pohon ketemunya per pohon 100 CC kan 100 CC bu ya betul nggak 40 liter ya kalau di CC kanan menjadi Rp40.000 ya Rp40.000 dibagi di belah pohon 400 nah untuk pelaksanaan sadapan adek-adek ya adek-adek untuk ketahui mungkin waktu saat adek-adek melihat ya lewat di kebun karetnya untuk pelaksanaan sadapan dilaksanakan pada dini hari ini hari ini hari ya jam 2 dan jam 3 jam 4 kenapa kenapa-kenapa sadapan kok dilaksanakan segini hari tidak telah ya karena gini secara teori ini hubungannya dengan tekanan turbor ya tekanan turbor turkanan turbor maksimal ya maksimal itu sekitar jam 4 pagi pagi hari itu baru mulai membuka sel pembunuh latek atau purbor itu baru membuka ya kalau nanti sudah agak siang ya sama sudah muncul sinar mahal hari ini nanti akan menutup kembali sadapan dilaksanakan pada waktu dini hari sama sekitar jam 4 sebelum itu mungkin ada pertanyaan lain jam 4 kalau di sini Pak ya paling tidak diharapkan sudah dapat setengah anca Pak ya jam 4 itu sudah satu-satengah anca misalnya dengan jumlah pohon 400 itu paling tidak sudah mendapat 200 pohon yang tersadap ya tidak harus jam 4 selesai Pak ya untuk pelaksanaan sadapan itu juga tergantung tenaga kerjanya mungkin kalau tenaga kerjanya terampil kerjanya cepat itu dalam satu hancar ini untuk sadap bawah seperti ini mungkin ada tidak pernah lihat besok sadap bawah ya tajam terus ini yang ini untuk sadap atas besok sadap untuk ini cuman sticknya nah ini harusnya pakai stick tongkat tinggal nanti tinggal nanti tergantung ketinggian sadapan sadap atas itu tergantung ya kalau misalnya sudah terlalu tinggi sticknya juga tinggi panjang cara menyadap cara menyadap yang benar itu juga ada aturannya tidak asal ngiris itu ada pada aturannya pertama urutan turutan menyadap ya di sini kita pertama kita mengambil scrap scrapan yang namanya scrapan nah scrapan ini ya latex ya latex yang sudah mengering waktu sadapan kemarin ini nah namanya ini bersihkan mulur nah ini namanya kita mau menyadap ya ambil kita kumpulkan biasanya untuk menyadap ini ya istilahnya tempat kepes ya ini gunanya untuk tempat alat-alat pancok batuasa dan sebagainya disamping itu untuk tapi sekarang ini bagian juga dari produksi daripada kita buang ini juga nanti diulasi pabrik jadi namanya nanti brown crap mungkin kalau adik-adik kalau tadi setelah mengambil scrap yang kedua ini ya membuat alur depan alur depan ini nih nih alur depan ini garis ini ya alur depan inilah untuk mengalirkan latex ke talang ini namanya alur depan terus alur belakang ini dari sini ini itu biar apa apa tujuannya alur ini supaya ini sadapannya ini teratur ya tidak kelebihan tidak kurang ya ini kan setelahnya garis setengah spiralnya ini kalau toh ini sudah ada tidak kita buat lagi kecualian kalau ini masih ada sudah kelihatan jelas kita tidak bisa buat alur depan dan belakang terus berikutnya yang ketiga ini membetulkan talang dan paku ini talang di sini ya di talang dan paku ya di sini nah untuk letak talang ini juga ada tokohnya ini 10 cm dari ujung sadapan ya kalau ini ini sekitar 10 cm 10 cm disini ya kalau ini tadi istilahnya sudah terlalu mepet ya ini jaraknya sudah terlalu mepet kita turunkan ya kita turunkan nah caranya kita bikin alur lagi kita perpanjang lagi ya kita perpanjang lagi ini pakunya kita ambil talangnya kita turunkan seperti ini ini paling tidak ya jaraknya ini 10 cm ya nah disini 10 cm kenapa kok tidak 2 cm atau 3 cm kenapa kok harus 10 cm kenapa kalau terlalu mepet disini itu biasanya nanti tadapannya akan bergelombang apa yang disebabkan tadapan bergelombang kabar belukan gini ini masih normal ya nanti kalau sampai disini ya kalau disini nah nanti gini bentuknya seperti ini ya kenapa kalau disini ini biasanya pesonya ini takut kena kena talang nah makanya ini tahu diikuti terus setelah jarak paku dari talang ini sekitar 5 cm nah dari sini ya 5 cm ya kira seperti itu nah ini sudah paham ya membetulkan letak talang dan paku baru mengiris caranya seperti ini untuk ujung ya ujung sadapan kita tusuk kita tusuk terus kita urut ya seperti ini ya long nah jadi perhatikan ini posisi kaki ya gerakan kaki tidak ada iramanya gerakan kaki diperhatikan nah seperti ini langsung keluar itu ini cuma segitu tuh Mbak nyadapnya cuma segitu aja ya betul ya namanya menyadap atau menderes ini jatuh Pak ya jatuh Pak ini uang ini uang udah paham ya jarang nyata tapi ya